Sementara itu pemirsa usai perhitungan suara di TPS, satu orang tewas ditikam akibat perkelahian dua orang pemuda. Penikaman itu terjadi di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Saat ini pelakunya diamankan di sel tahanan Polres Mamuju. Akibat ketersinggungan usai perhitungan suara di TPS 02 Dusun Salukutu, Desa Salutiwo, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Dadi umur 30 tahun menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh Muhammad Hartono umur 23 tahun dengan menggunakan badik saat usai penghitungan suara di TPS. Kaset Reskrim Polres Mamuju AKP Syamsuryansyah membenarkan peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan penghilangan satu nyawa. Kejadian tersebut diawali dengan ketersinggungan akibat adanya lontaran kata-kata kasar dari korban saat setelah selesai perhitungan suara di TPS. Sehingga tersangka merasa tersinggung dan bertengkar hingga terjadi penikaman. Jadi kronologis singkatnya bahwa pada saat setelah selesai, sesaat setelah selesai penghitungan suara di TPS yang ada, adanya ketersinggungan antara si TSK dan si pelaku dan si korban yang mengeluarkan yang mana menurut keterangan saksi dan keterangan dari tersangka bahwa ada ketersinggungan dengan adanya kata-kata yang dikeluarkan oleh korban. Korban sehingga pelaku merasa tersinggung dan berkelahi, bertengkar, berkelahi dulu dengan itu. Dan dia melakukan penikaman terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kini pelaku diamankan di sel tahanan Polres Mamuju. Sejumlah barang bukti berupa badik yang digunakan tersangka berhasil diamankan. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara akibat perbuatannya menghilangkan nyawa seseorang. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainyus melaporkan.